Menjelajah Dunia Tantangan Usaha Jasa Borderless Keterkaitan borderless atau negara tanpa batas dengan usaha jasa adalah ekspansi jasa tidak lagi hanya berakhir pada pengembangan pasar domestik saja, tetapi ke seluruh negara di dunia. Kondisi ini menjadi tantangan bagi setiap pemerintahan dalam memproteksi bisnis jasa di negaranya dari persaingan dan budaya yang dibawa oleh perusahaan jasa pendatang. Isu global terkait dengan borderless adalah 1. Kesadaran masyarakat dunia akan haasasi manusia 2. Kesetaraan memperoleh kesempatan yang sama bagi gender, ras, dan agama 3. Terjadi boykot sal terhadap penyimpangan yang terjadi 4. Ekspansi usaha 5. Memahami budaya lokal dari ekspansi usaha Kesadaran hak asasi manusia Salah satu perkembangan positif masyarakat dunia dengan adanya borderless adalah Ikatan persaudaraan dan kesadaran pentingnya hidup berdampingan yang damai mengalami peningkatan Solidaritas dan kepedulian sesama manusia sebagai bagian bangsa semakin meningkat Yang ditunjukkan oleh sensitivitas dan pembelaan hak asasi manusia terhadap penindasan Baik melalui peperangan maupun secara sembunyi-sembunyi Teknologi informasi yang berkembang pesat telah membantu menemukan dan menyampaikan informasi-informasi gejolak masyarakat Yang terjadi di seluruh dunia dengan cepat dan akurat Berbagai peristiwa seperti penindasan muslim di Gaza, New Zealand, Mali, Uyghur, India Telah memperoleh kecaman keras dari seluruh masyarakat dunia Kesetaraan Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial Di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu Memiliki status yang sama dan memiliki peluang yang sama Dalam memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, politik, dan lain-lain Boikot Berbagai peristiwa seperti penindasan muslim di Gaza, New Zealand, Mali, Uyghur, India, Rasial Telah memperoleh kecaman keras dari seluruh masyarakat dunia Para demonstran tidak hanya melakukan demonstrasi kekedutaan-kedutaan negara yang dianggap penindas Tetapi juga menjalar ke perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara tersebut Para demonstran tidak hanya mengecam kekejaman negara-negara yang terlibat Tetapi juga menyerukan boikot terhadap produk-produk perusahaan terkenal yang berasal dari negara tersebut Beberapa perusahaan berusaha menyelamatkan usahanya Namun sentimen negatif menyebabkan kerugian tidak dapat dibendung Aksi boikot terbesar terjadi pada tahun 2013 Yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, Amerika, Australia, Kanada, dan Afrika Selatan Terhadap produk komoditas Israel di area pemukiman Yahudi di wilayah Palestine Kejadian tersebut menjadikan Israel mengalami kerugian sedikitnya 8 miliar dolar Amerika Serikat Dan ekspor mengalami penurunan sebesar 20% Begitu juga dengan keputusan arbitrase internasional Yang menyatakan klaim China di Laut Sengketa adalah ilegal pada tahun 2016 Direaksi keras oleh masyarakat China dari sebelas kota Dengan menjadikan restoran siap saji KFC dan MACD sebagai sasaran kemarahan mereka Ekspansi Bersatunya masyarakat dunia berdampak pada kemudahan dalam melakukan ekspansi usaha jasa Baik melalui penambahan lokasi usaha di berbagai negara atau menambah jenis jasa yang ada Budaya lokal Terjadinya pergeseran budaya lokal sebagai dampak masuknya perusahaan-perusahaan jasa asing Yang membawa budayanya masing-masing seperti saat ini di kalangan remaja yang demam K-pop dan drama Korea Ciri dunia tanpa batas atau borderless menurut Kenny C. Ohmay disebut dengan 5C Yaitu Customer, Competitor, Company, Currency, dan Country Customer Trend yang terjadi saat ini di mana pilihan pelanggan akan produk atau jasa pada aspek kualitas, harga, desain, nilai, dan daya tarik pribadi Competitor Persaingan bergeser menjadi kemitraan Company Orientasi perusahaan bergeser dari biaya variable ke biaya tetap Dengan berusaha mencapai keuntungan melalui peningkatan penjualan dan pengurangan biaya material dan tenaga kerja Currency Setiap perusahaan akan memperhatikan fluktuasi nilai mata uang asing Country Menyalin kerjasama-kerjasama antar negara untuk melindungi pasar domestik Jenis usaha jasa borderless 1. Bisnis internasional 2. Bisnis multi-domestik 3. Bisnis global 4. Bisnis transnasional Bisnis internasional adalah kegiatan bernilai ekonomi yang melampaui batas-batas negara dengan kegiatan pengiriman sumber daya ke negara yang dituju Contohnya, jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang kegiatannya hanya mengirimkan tenaga kerja saja Di Indonesia dikenal dengan PJTKI Bisnis multi-domestik adalah kegiatan bernilai ekonomi yang melampaui batas-batas negara dan memiliki kantor cabang di seluruh negara yang dituju dengan kebijakan tersentralisasi Contohnya, perusahaan franchise menjual franchise ke negara lain dengan syarat konten jasa sesuai dengan negara asalnya Bisnis global adalah bisnis yang kegiatannya bernilai ekonomi yang melampaui batas-batas negara dan memiliki kantor pusat di seluruh negara yang dituju dengan kebijakan desentralisasi Contohnya, perusahaan franchise menjual franchise ke negara lain dengan konten disesuaikan dengan negara yang dituju Bisnis transnasional adalah kegiatan bernilai ekonomi yang melampaui batas-batas negara dengan berbagai negara tujuan dan aktivitas produksinya menggunakan sumber daya masing-masing negara yang dituju Contohnya, perusahaan franchise menjual franchise ke negara lain dengan penggunaan sumber daya di masing-masing negara tersebut Strategi ekspansi jasa Dalam mengembangkan jasa, perusahaan dapat menggunakan 4 pendekatan yaitu 1. Fokus jasa, 2. Fokus jaringan, 3. Fokus klaster, dan 4. Fokus diversifikasi jaringan Fokus jasa Fokus jasa merupakan strategi dengan satu jenis jasa dan satu lokasi Contohnya adalah Hotel Burj Al Arab dengan bangunan mencapai ketinggian 321 meter, melayani jasa penginapan, dan hanya memiliki lokasi di duke Dream Cave Hotel di Turki memiliki kamar di dalam gua yang usianya ribuan tahun Fasilitas layanannya berupa kamar mandi, shower, wifi, bar, restoran, dan kolam renang Atau hotel gantung yang berada di teping gunung di Purwakarta, Indonesia Fokus jaringan Fokus jaringan merupakan strategi perusahaan jasa dengan satu jenis jasa dan lebih dari satu lokasi Contohnya adalah Dunkin Donut yang didirikan oleh William Rosenberg pada tahun 1950 di Queens Massachusetts Memproduksi hanya donat saja dan memiliki 11.000 lokasi penjualan Atau KFC merupakan bisnis makanan dengan jaringan pasar tersebar di seluruh dunia Fokus klaster Fokus klaster merupakan strategi perusahaan jasa dengan memiliki lebih dari satu jenis jasa dan satu lokasi Contohnya adalah Singapore General Hospital Memiliki seribu ahli klinis yang menangani berbagai penyakit dan berada hanya di Singapura saja Fokus diversifikasi jaringan Fokus diversifikasi jaringan merupakan strategi perusahaan jasa yang memiliki lebih dari satu jenis jasa dan lebih dari satu lokasi Contohnya adalah Hayat Hotel Corporation yang melayani jasa penginapan dengan segmen berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, tujuan, dan kesejahteraan dengan 896 lokasi yang tersebar di seluruh dunia Atau Google Atau juga Gojek Pilihan ekspansi usaha borderless Dalam melakukan ekspansi usaha, perusahaan jasa dapat menggunakan pendekatan franchise, merger, dan akuisisi, atau aliansi Franchise Franchise adalah sistem bisnis yang dimiliki oleh franchiser atau pemilik franchise untuk dijual kepada franchisee atau pembeli franchise Atas pembelian tersebut, maka franchiser memperoleh pendapatan atau royalty Sedangkan franchisee memperoleh hak menggunakan merk dagang, sistem franchise, dan dukungan berkelanjutan dari franchiser Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa franchise adalah pemberian hak dan lisensi kepada pihak lain untuk dapat memberikan kemanfaatan Keuntungan franchise adalah Manajemen sudah tertata Brand sudah dikenal masyarakat Manajemen keuangan lebih mudah Kerjasama dengan partner Dukungan kuat dari franchiser Sedangkan kelemahan franchise adalah Kendali penuh di tangan franchiser Supplier tunggal bahan baku produk Reputasi bisnis mudah terpengaruh Bi-franchiser dan pembagian keuntungan Franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Strip MDAC Strip Pers Strip 8 Strip 2012 Tentang penyelenggaraan waralaba Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang-orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis Dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba Terdapat 6 kriteria waralaba yaitu memiliki 1. Ciri khas usaha 2. Terbukti sudah memberikan keuntungan 3. Memberikan standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis 4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan 5. Adanya dukungan yang berkesinambungan 6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar Beberapa perusahaan dunia telah memberikan franchise ke seluruh dunia Seperti KFC, McD, Starbucks Sedangkan perusahaan Indonesia yang sudah melaksanakan franchise adalah Alfamart, Esteller 77, Pico, Marta Tilar, dan lain-lain Merger dan akuisisi Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan dengan nama baru Perusahaan membeli aset dan liabilitas minimal 50% saham dan sisanya dibayarkan tunai atau diberikan dalam bentuk saham baru Perusahaan yang di merger berhenti beroperasi Sedangkan akuisisi adalah pengambil alian atau takeover perusahaan melalui pembelian saham atau aset Tetapi perusahaan tersebut masih tetap berjalan Tujuan merger dan akuisisi adalah meningkatkan pertumbuhan pasar atau saham Melakukan sinergi Meningkatkan dana Menambah keterampilan manajemen dan teknologi Pertimbangan pajak Meningkatkan likuiditas pemilik Dan melindungi dari pengambil alian Beberapa perusahaan yang berhasil melakukan merger dan akuisisi adalah Disney dan Marvel Google dan Android Action dan Mobile Keberhasilan ini ditunjukkan dengan omset yang terus mengalami peningkatan Aliansi Aliansi adalah perjanjian dua atau tiga perusahaan untuk bekerjasama dalam tingkatan yang mendasar Keuntungan aliansi adalah biaya operasional murah karena ditanggung bersama-sama Contoh Aliansi maskapai penerbangan Star Alliance Dengan Sky Team dan One World Yang bertujuan menyediakan jaringan berkesinambungan Dan kemudahan bagi penumpang dan paket internasional Menyediakan kemudahan pemasaran merek Yaitu pemasangan corak bersama antar maskapai anggota Yang akan memudahkan penumpang melakukan penerbangan koser antar maskapai antar negara Pemasaran digital Strategi pemasaran digital sangat penting dalam menghubungkan perusahaan dengan konsumen Dan membantu meningkatkan kesadaran merek Beberapa perusahaan telah merasakan manfaat marketing digital Berupa peningkatan ROI dan nilai tambah bagi konsumen Perusahaan-perusahaan ini memberikan layanan tambahan berupa uang kembali Pengiriman gratis Dan membuat konten-konten yang menarik dan akan diviralkan oleh pelanggan Selain pemasaran digital Penggunaan media sosial sangat besar pengaruhnya terhadap konsumen Beberapa perusahaan yang berhasil menjadi terdepan melalui pemasaran digital adalah Zappos, American Express, Mint, JetBlue, dan Yale Dan empat perusahaan yang berhasil melakukan kampanye melalui media sosial adalah Dr. Wu, The Shelter Pet Project, Porsche, dan The Trout, Katmageddon Demikian materi globalisasi jasa Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya